bayangkan saudaraku jika tadi semua bahan sekitar 10 kilo kita masukkan wadah seperti ini ya tanpa kita ekstrasi kita remah seperti ini kalau sudah seperti ini kan kita irit tempat nantinya karena sari-sarinya sudah kita ambil kita masukkan ke wadah jadi nanti sedulutani bisa cepat dalam proses fermentasi kalau kita cuma memotong mengiris dan ngeblend dalam blenderan itu akan ada serpian-serpian kecil yang nantinya juga akan berpengaruh dalam proses fermentasi tapi kalau kita ekstraksi seperti ini itu akan lebih cepat apakah ini masuk biosaka bang tentu tidak kalau biosaka dia langsung spray ya pada video yang lalu kita sudah uji menggunakan atau membuat biojak alam jadikan alam kembali ke alam kita ekstrasi juga dengan cara seperti ini kita spray dampak di daun kalau kita terlalu dekat dengan daun daun akan terbakar dan mengkerut ya tulur nanti kita sertakan videonya di layar akhir video jadi dengan cara ini kita itu lebih cepat dalam proses pembuatan pupuk organik dan hemat tempat dan kita bisa meningkatkan kualitas dari nutrisi yang kita buat nanti seperti ini tulur kita cek ya ini sudah nyala ini nanti sedulur tani juga bisa ikut praktekan ya dengan pembuatan pupuk organik cair dengan cara seperti ini untuk video cara pembuatan alat ini nanti kita sertakan di layar akhir video ya jadi sedulur tani biar paham oke lanjut saudaraku ya tadi kita sudah ekstrasi daun kipahit lidah buaya daun pandan wangi yang kita pakai untuk membuat pupuk organik cair nah sahabat petani pasti bertanya ini dominan daun-daunan untuk fase pertumbuhan pasti bagus bang bagus dan ini juga bisa untuk tanaman padi ya untuk fase pertumbuhan dan nanti bisa sedulur tani saat nanti fase pembuatan bisa gunakan bionuklir organik plus di video yang ini bisa gunakan ataupun jakabah super cemplang-cemplung kalau dari daun-daunan itu dominan fase pertumbuhan tapi disini tadi sahabat kita juga tambahkan seperti lidah buaya itu ada hormon auksin ada hormon giberlin ada sumber kalsium yang ada pada lidah buaya dan tentu banyak juga sahabat dari daun kipahit ini juga mengandung unsur pospat juga ya jadi sahabat petani ayo kita buka wawasan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita dari daun-daunan nah dengan cara seperti ini saudaraku yang tadinya bahan organiknya itu banyak banget ya dengan cara seperti ini kita akan iri tempat dan kalau semakin banyak bahan organik yang kita gunakan tentu akan tinggi juga nilai ppmnya ya jadi sering kita singgung untuk sahabat-sahabat petani itu sahabat-sahabat berandal kebun inilah rahasia dari berandal kebun agar membuat pupuk organik itu tinggi nilai ppmnya ya selain dari bahan organik yang bisa mewakili seperti kemiri yang kemarin kita buat ya kemiri ada yang tinggi kalium seperti tebu ada air kelapa nah nanti bisa ditambahkan seperti air kelapa seperti ini ataupun air cucian beras bisa kita tambahkan dan akan mengiri tempat saudaraku dengan cara ini pula itu akan membuat bahan itu cepat terdekomposisi ya dibandingkan dengan kita cuma iris-iris saja karena kalau seperti ini sudah kita ekstrasi ya saudaraku jadi disini kita bangun wawasan sedulur-sedulur tani itu agar bisa merdeka dalam membuat pupuk organik efisien waktu tentu ada yang bertanya belakang bang apakah proses seperti ini juga gak memakam waktu dibandingkan nanti kita saat finishnya akhir dari fermentasi kalau dengan cara cuma dipotong-potong ataupun dicincang halus paling tidak satu bulan itu akan baru selesai tapi dengan cara seperti ini ini sekitar enam hari atau tujuh hari sudah bisa selesai apalagi nanti kita bantu dengan dijemur jadi kenapa seperti dokter Thailand mereka membuat sistem PSB itu juga dijemur nah seperti yang sahabat lihat ya yang disitu nah di samping situ ada kita pembuatan PSB anakantawan yang kita jemur nah seperti itu pula cara efektif untuk mendekomposisi bahan-bahan organik ya jadi proses pematangannya lebih cepat dan ini sahabatku kita sudah tambahkan lagi ya seperti cangkang telur ada sisa-sisa nasi ini juga kita manfaatkan daripada kebuang sisa-sisa nasi kita manfaatkan juga untuk pembuatan pupuk organik cair untuk itu kita cek lagi ya saudaraku tadi kita gunakan alat dan kita akan gunakan alat lagi kita akan colokkan lagi seperti biasa saudaraku ini kalau air putih biasa ya ini air hujan itu tidak akan nyala dan ini untuk cangang telur dan sisa nasi juga tidak nyala nah ini berapakah ppm-nya sampai dari sisa nasi ini tidak nyala tentu harus kita buktikan nanti dengan penggunaan alat ini ya saudaraku jadi kita coba lagi yang ini berapa nanti nilai ppm-nya untuk yang baru datang di channel ini ini bolamnya yang 100 watt ya jadi kalau untuk bolam yang putih itu yang biasa itu air putih seperti ini akan menyala akan menyala sedulur bu tapi kalau kita menggunakan bolam yang 100 watt seperti ini tidak akan nyala oke kita coba dari awal tadi nyalanya redup kita cek lagi ya saudaraku dengan alat uji sederhana seperti ini nah ini sudah terang nih saudaraku jadi nanti kita ukur berapa nilai dari ppm yang terlarut saat kita mengekstrat dari bahan-bahan organik tadi oke kita cabut dulu saudaraku daripada nanti lupa malah kesetrum jadi saudaraku kita juga pasang colokan seperti ini kita masukkan ke sumber listrik ya agar sedulurku tidak gagal paham nantinya kita masukkan alat ini juga ke sumber listrik atau PLN oke kita lanjut lagi saudaraku dengan menguji dari air hujan ini pH-nya berapa kemarin itu kita uji air hujan itu pH-nya sekitar 7 kali ini beda lagi ya ini sekitar 8,3 saudaraku coba kita cek ppmnya kalau nilai ppmnya rendah ini nilai ppmnya rendah sekitar 14 ppm termasuk soft water ini juga sudah sering disinggung di channel beliau bapak penyuluh pertanian lapangan kalau air hujan itu masuk kategori soft water dan kita akan coba lagi yang tadi dari cangkang telur dan sisa-sisa nasi berapa pH-nya ini di sekitar 7 saudaraku di sekitar 7,6 dan nilai ppmnya sekitar 211 ini di bohlam belum nyala ya jadi nanti kita akan coba lagi saudaraku berapakah nilai untuk bisa menyalakan bohlam 100 watt ya oke kita punya alat takar ini ini ada sekitar ada indikasinya sampai ujung ini 160 dan kita coba yang sini itu berapa nilai ppm ini lumayan tinggi saudaraku 1500 ini belum ter ekstrat semua seperti ini belum ter ekstrat semua nanti ekstrat lagi nah ini saudaraku kelihatan sekitar 1600 ini yang ingin kita sampaikan pada sedulur tani cara meningkatkan nutrisi dari POC dengan bahan organik tentunya agar lebih efektif gitu saudaraku nah langsung saja kita akan tambahkan kesini saudaraku tadi ppm sekitar 211 kita tambahkan sekitar 160 kalau kalau enggak 320 kita tambahkan aja nah nanti nyala tidak di angka segini berapa nilai yang kita dapatkan dari ppm 1600 ya oke kita cek dulu nilai ppm nah ini sekitar 500 ya saudaraku sekitar 540 nah ini sekitar 562 kita akan coba dengan alat uji sederhana menggunakan bohlam apakah bisa nyala apa tidak nanti bisa jadi referensi untuk sedulur tani kalau masa vegetatif pakai nyala bohlam seperti ini nah gitu saudaraku yang ingin saya sampaikan untuk sedulur tani yang belum punya alat nanti bisa pakai alat seperti itu pendati enggak akurat banget tapi bisa kita gunakan untuk acuan saja nah ini saudaraku nyalanya seperti ini enggak enggak begitu terang enggak begitu terang bisa dilihat ya kita berdekat ya nah ini ini nyalanya seperti ini dibandingkan seperti ini tadi yang sekitar 1600 ini untuk fase generatif di PPM segian bisa ditambahkan lagi nanti buah-buahan dan lain sebagainya nah bisa dipahami saudaraku ya semoga video ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur taniku sedulur-sedulur tani berandal kebun dalam membuat pupuk organik nah kita campurkan lagi nih saudaraku ini nanti kita buah-buah boleh kita fermentasi secara anaerob boleh ini naik saudaraku PH nya di 7,1 untuk menjawab pertanyaan para petani kita langsung saja nanti kocorkan langsung karena ini juga aman proses seperti ini kalau kita kocorkan langsung itu aman karena nanti di tanah juga akan diproses lagi oleh mikroba untuk diserap lagi ke akar karena tadi ppm sekitar 1600 akan kita turunkan dengan air hujan tadi yang ber ppm sekitar 14 air soft agar nanti nilai TDS turun jadi kita tambahkan saja nanti kita buat ngocor alkukat saudaraku disini kita cek lagi nilai ppm ini masih 1330 ya kita tambahkan lagi air hujan jadi untuk saudara saudaraku yang petani sayuran juga bisa pakai metode seperti ini ini masih 1240 1250 nah kita nanti di angka segini kita kocorkan juga tidak apa-apa untuk ke tanaman alpukat di atas sana kita akan kocor alpukat kita sekitar 2 liter atau 3 liter di sekitar seperti ini dan usahakan saudaraku untuk aplikasi POC seperti ini jangan sampai terkena daun nanti daun itu menyerap nutrisi yang siap serap kalau kita kocor ke akar ke tanah seperti ini kan masih di purai lagi oleh mikroba jadi aman nah kita tambahkan lagi jadi 5 liter lah saudaraku nanti terus akan kita laporkan disini juga ada kakao saudaraku ada kakao depan saudaraku ada kakao ini masih fase pertumbuhan kemarin kita bersih bersih disini saudaraku disini nah kita kocor lagi disini pakai pupuk yang kita buat tadi caranya sama cara seperti ini aman saudaraku nah kita lihat ya pertumbuhannya seperti ini dari awal dan itu yang alpukat tadi yang masih kecil kita lanjut lagi kocor lagi alpukat alhamdulillah banyak alpukat disini juga buat pupuk instan bisa kita perhatikan ya awalnya seperti ini ya aman saudaraku satu lagi ini saudaraku kita kocor lagi sekitar perakaran aja ini oke bisa dilihat ya seperti itu keadaannya dari awal nanti kita laporkan lagi itu ada kakau ada kakau kita kocor seperti itu jadi mari benahi pola pikir kita oke kita lanjut lagi yang disini nah sekalian kita uji keefektifan dari POC ini ya yang ada lidah buaya sebagai hormon auksin ada hormon auksin ada hormon giberlinnya juga ada unsur kalsium tadi oke mantap tuh buket banget saudaraku ya kan oke lanjut lagi kakau juga ya kita eksekusi kita eksekusi disini kita biukkan semua nah ini saudaraku aman pokoknya sama berendal kebun ini prakteknya pokoknya beres 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 nah seperti itu nah ini coklatnya saudaraku nah kan seperti ini tuh banyak belum yang di atas sana saudaraku tadi kemarin kita sempat bersih-bersih jadi itu tadi yang ingin saya sampaikan kepada sedulur-sedulur taniku agar tambah merdeka dalam bertani oke sampai bertemu di video-video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati